Pesangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo Dr. Haji Farid Qasim Jodas dan Dr. Haja Nurhaini atau FKJ Nur menggelar peringatan mulit Nabi Muhammad SAW di pelataran Harmony FKJ Nur Kompleks Hotel Kaman Repalopo pada Sabtu 21 September 2024. Acara ini tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tetapi juga sebagai ajang silaturahmi dan penegasan komitmen FKJ Nur dalam membangun kota Palopo yang lebih baik. Acara mulit Nabi ini semakin sumarang dengan kehadiran penyanyi kenamaan Indonesia Fatim Sidkialubis. Penampilan Fatim berhasil membius ribuan penonton yang hadir. Lagu-lagu hit seperti Aku memilih setia dan sayang dinyanyikan dengan penuh penghayatan membuat suasana semakin hangat dan penuh kegembiraan. Dalam sebutannya, Farid Qasim Jodas menyampaikan visi dan wisinya untuk kota Palopo jika dipercaya untuk memimpin. Ia menegaskan bahwa berbagai program unggulan telah disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kota Palopo di berbagai sektor. Acara mulit Nabi yang digelar oleh FKJ Nur ini sebagai sarana untuk memperkuat silaturahmi antara pasangan calon dengan para pendukungnya. Ribuan simpatisan FKJ Nur hadir dari berbagai penjuru kota Palopo untuk mengikuti acara ini. Dengan tema, kebersamaan, menerangani, ahlak, nah ini terdapat sebagai umat dari Rasulullah, kita semua taat dan patuh terhadap apa yang menjadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabiullah SAW. Kita berharap memperkuat memperkuat ahlak kita, memperkuat sumber daya manusia kita, dan tentu memperbaiki attitude kita. Dalam kesempatan tersebut, Farid Qasim Yudas juga berpesan kepada seluruh simpatisan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dia meminta agar para pendukungnya tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif yang beredar. Dan untuk pendukung, untuk simpatisan, untuk tim, relawan, ya kita tetap berdoa dan mudah-mudahan semua dalam keadaan tenang, damai, adem, dan kebersamaan harus tetap terjalin di Kota Palopo, sehingga pemilu kata termaksana dengan baik. Sementara itu dalam wawancara singkat usai penampilannya, Fatin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas undangan FK Jenur dan antusiasme warga Kota Palopo. Dan berdoa agar pasangan FK Jenur bisa membawa perubahan positif bagi Kota Palopo jika keduanya terpilih. Untuk FK Jenur saya beritahu semakin makin baik masyarakat dan juga semakin sejahtera semua masyarakat dan jajarannya pasti bisa semakin semakin baik dari Kota Palopo Putri Carlina Surya TV mengabarkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.